Jerman dilaporkan tidak akan lagi mengirimkan perangkat keras militer berat kepada Ukraina. Berlin juga tidak yakin Kiev akan mampu melancarkan serangan balik ke Rusia dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam laporan media Jerman Bild Sabtu 12 Oktober 2024. Laporan itu datang saat Ukraina terus mendapat tekanan berat dari Rusia di sepanjang garis depan. Mengutip dokumen internal laporan itu menyebutkan Jerman tidak akan lagi mengirimkan senjata berat ke Ukraina dan bahwa pengiriman bantuan senjata jenis ini telah selesai. Istilah tersebut berlaku untuk tank, kendaraan, tempur infanteri, pengakut personel lapis baja, officer PZH-2000, dan perangkat keras serupa. Baru-baru ini kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan paket bantuan militer baru senilai 1,4 miliar euro atau sekitar 24 triliun rupiah. Tetapi menurut Bild, bantuan tersebut merujuk pada komitmen yang dijanjikan dan dibayarkan tahun lalu. Ketika Rusia melakukan invasinya pada Februari 2022, Jerman telah menahan diri untuk memasuk peralatan militer berat ke Ukraina selama beberapa waktu. Namun pada akhir April 2022, Berlin merevisi posisinya. Dan seiring waktu, negara itu menjadi pendonor terbesar kedua setelah Amerika. Negara ini telah memberikan Ukraina bantuan militer senilai 5,2 miliar euro atau sekitar 88 triliun rupiah. Jerman juga menyetujui ekspor ulang tank-tank Leopard buatan mereka dari negara-negara sekutu ke Ukraina. Militer Ukraina mulai berlatih di wilayah Jerman dan Berlin juga memberikan bantuan logistik, pasokan amunisi, dan sistem pertahanan udara. Sebagai catatan, Angkatan Bersenjata Jerman memiliki hampir 300 tank Leopard 2. Bundeswehr juga memiliki ratusan kendaraan tempur infantri dan hoitzer. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Jerman terkait laporan penghentian pengiriman senjata tersebut. Tetapi ini bukan kali pertama muncul laporan Jerman menghentikan bantuan senjata ke Ukraina. Pada bulan Agustus 2024, media Jerman juga melaporkan, pemerintah akan menghentikan pengiriman baru ke KIF dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran. Namun saat itu, KIF maupun Berlin membantah laporan tersebut. Saat itu Jerman mengatakan Ukraina telah sangat terbantu dengan dana yang berasal dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan. Hal itu menjadikan sekutu bisa mengurangi jumlah bantuan. Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Jerman juga dilaporkan tidak percaya bahwa Ukraina akan segera mampu melakukan serangan balasan. KIF disebut tidak memiliki seberdaya untuk melancarkan serangan semacam itu. Terakhir kali, Ukraina melancarkan serangan balasan pada awal Juni 2023. Beberapa pertempuran paling seni terjadi di sektor selatan garis depan di wilayah Polisia. Namun serangan balik tersebut gagal. Pada awal Agustus 2024, Ukraina juga melancarkan serangan balik ke wilayah Kuks milik Rusia. Setelah awalnya membuat beberapa kemajuan cepat, mereka kini terhenti. Pertempuran masih berlangsung. Pada saat yang sama, pasukan Rusia telah membuat kemajuan penting di Donbass. Termasuk merebut sejumlah kota penting seperti Afdivka dan Fuhledar. Rusia juga terus merangsak ke Pokrov yang menjadi kota penting bagi Ukraina. Jika benar, Berlin tidak menyediakan peralatan berat lagi. Keputusan itu menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan pertahanan Jerman. Dan ini akan menjadi masalah bagi KIF. Negara ini membutuhkan banyak kendaraan lapis baja seperti Leopard 2 untuk mengganti yang rusak sekaligus membangun Brigade Baru. Jelenski sebelumnya juga dilaporkan meminta izin kepada kansil Jerman Olaf Scholz untuk melancarkan serangan terhadap Rusia menggunakan senjata yang di Pasok Barat. Juga meminta jaminan untuk aksesi cepat ke NATO. Namun menurut laporan tersebut, Scholz tidak memberikan tanggapan langsung terhadap permintaan tersebut. Perubahan sikap Jerman dapat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap dukungan NATO pada Ukraina. Tentu saja jika itu terjadi, maka akan menjadi kemenangan politik bagi Rusia. Dalam permainan ini terlihat Moskow sedang bermain catur, sementara Berlin bermain poker. Demikian sahabat jajat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a Falcon. Go fight like a Falcon. Terima kasih telah menonton!